Intro Masih bersama saya Rahi Jafar pemirsa dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Unjuk rasa warga di Lombok Barat menolak maraknya alih fungsi lahan pertanian diwardai kericuhan Diduga cemburu seorang suami di Lombok Timur nekat mengadiaya istrinya Gelobang tinggi puluhan nelayan di Kuta Lombok Tengah memilih libur melaut Intro Puluhan nelayan di wilayah Pantai Kuta, Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah libur melaut akibat gelobang tinggi sejak dua minggu lalu Nelayan memilih tidak turun untuk menghindari musibah di laut karena cuaca yang tidak bersahabat dan mengancam keselamatan Untuk menghindari kejenuhan, nelayan mengisi waktu dengan memperbaiki perahu yang rusak dan bekerja serabutan sembari menunggu cuaca normal Cuma gini aja sudah, tidak ada kalau jadi nelayan Untuk memenuhi kebutuhan seher bagaimana? Ada tabungan yang sedikit-dikit itu kita Ini memang tidak berani? Tidak berani Belombangnya tinggi? Ya tinggi Cuma dua hari ini yang agak bagus Tapi sekarang masih buruk lagi Sementara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Stasiun Biza memperkirakan cuaca buruk di bagian selatan menyebabkan gelombang tinggi mencapai 4 meter Ya tentu saja itu berpengaruh terhadap perahu nelayan Kecepatan anginnya kira-kira untuk kapal perahu nelayan itu dihimbau ketika kecepatan anginnya lebih dari 15 knot kemudian tinggi gelombangnya 1 sampai 22,5 meter Ini diharapkan perahu nelayan untuk tetap memantau kondisi tinggi gelombang sekitar ketika akan melakukan pelayaran ataupun mencari ikan di laut BMKG memprediksi gelombang tinggi dan anomali cuaca akibat dampak El Nino akan terjadi hingga seminggu ke depan Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tegah Sejumlah perajin gerabah di Desa Banyumulat, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mulai berproduksi dan ramai pesanan sejak awal tahun ini Hasil produk mereka mulai dipesan di dalam maupun luar daerah semenjak penelatan World Superbike November lalu Perajin hanya memasarkan produk mereka untuk kebutuhan pasar lokal untuk sementara sambil menunggu kondisi normal kembali Sementara untuk memasarkan produknya keluar daerah Perajin memanfaatkan media sosial melalui pasar online Mereka mengaku mendapatkan omset mulai 200 hingga 500 ribu rupiah perhari Kalau untuk penjualan, Alhamdulillah ada aja sih Mas Tapi biasanya warga lokal sekarang Warga lokal Lombok masih sama tinggal di Lombok Kalau yang dari luar daerah paling lewat online Harapannya sih banyak sih Mas Sebenarnya harapannya untuk peningkatan ekonomi lah Sama peningkatan penjualan untuk Imbas dari IPAN MotoGP Semoga saja Nah dari mulai Corona itu Ada sedikit kemajuan Dari Corona itu karena banyak yang nyari Kayak ini apa namanya Pastapel Dari gerabat Kita cuci tangan kan Kita dari mulai sana Mulai agak ini ada kemajuan Rajin berharap produk mereka di lirik pemerintah daerah Menjadi souvenir dalam perhelatan MotoGP Hairul Amri melaporkan Dari Kabupaten Lombok Barat Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Saya Rahi Jafar Mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan selamat beraktif kita Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan